pertama-tama marilah kita panjatkan dan disyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga di pagi ini kita masih diberi kesempatan kesehatan untuk bersilaturahmi meskipun dalam kondisi daring di Bapak Ibu dalam acara BIMTEK penjelasan cara teknis terkait dengan pelaksanaan reot AKM serentak se-MKKS recording in progress terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu proktor atau kurikulum atau yang mewakili dari masing-masing SMK yang sudah mendaftar kemarin untuk melakukan AKM serentak yang sudah bergabung di acara pagi ini kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Mbak Puji, Mas Sofian selaku mewakili dari divisi layanan Bapak Ibu sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu, Biar Bapak Ibu mengetahui apa dan siapa sebenarnya kita Bapak Ibu, Bapak Ibu perkenalkan kami dari Eduprime 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 adalah sebuah lembaga penyedia platform digitalisasi edukasi ini sekedar cerita sedikit Bapak Ibu antar kami ada di Jogja kemarin bermula dari kami soan ke Pak Haryoko dan Pak Basikun selaku ketua MKKS dan sekretaris MKKS kami sama Mbak Puji soan ke beliau untuk mengajukan permohonan kerjasama kemudian di tanggal 28 Juni kami dari Eduprime itu diberi waktu untuk presentasi dihadapan kepala SMK sewilayah Kebumen secara daring juga kemudian setelah dari dari Zoom presentasi dihadapan Bapak Ibu kepala sekolah kemudian ada kesepakatan bahwa untuk wilayah SMK wilayah Kebumen itu mau mengadakan tryout bersama dengan bermitra dengan kami gitu Jai Bapak Ibu Jai oleh itu kemudian kami mohon izin kepada Pak Hary dengan Pak Basikun untuk membuat grup untuk koordinasi kaitan nanti akan dilaksanakan tanggal 11 Agustus nanti teknisnya seperti apa dari secara detail nanti apa saja yang harus dilaksanakan dan nanti timeline-nya sekalian nanti biar di share sekalian bersama Mas Sofian ditunggu Bapak Ibu sebelum acara ini kita mulai mari kita membaca basmalah dulu untuk memulai acara ini yang beragama lain kami persilahkan berdoa mulai terima kasih semoga semoga dengan bacaan basmalah dan doa tadi bisa diri oleh Allah dan cara bintek di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar ditunggu Bapak Ibu langsung aja ini kita mulai untuk langsung kita mulai untuk penjelasan cara teknis terkait dengan pelaksanaan AKM nanti monggo Mas Sofian bisa dijelaskan nanti untuk apa aja tugas dari proktor kemudian nanti bagaimana caranya dan nanti akunnya bagaimana monggo nanti dana hasilnya juga nanti sekalian dijelaskan di mas untuk keseluruhannya biar nanti Bapak Ibu proktor ataupun yang mewakili dari masing-masing SMK bisa mempunyai gambaran itu Mas Sofian monggo Mas Sofian waktu dan tempat kami persilahkan oke terima kasih Mbak Sari sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera buat kita semua perkenalkan saya Sofian saya dari perwakilan untuk divisi layanan yang insya Allah pada kesempatan bagi hari ini akan sedikit membagikan tentang teknis pelaksanaan untuk assessment nasional di MKKS SMK Kabupaten di Bumet mungkin untuk sebelumnya saya izin share screen dulu oke jadi saya sedikit akan sedikit menjabarkan tentang teknis pelaksanaan untuk tryout AN atau assessment nasional di Kabupaten di Bumet yang pertama adalah timeline ya timeline nya itu ada penjelasan teknis penjelasan teknis program itu pada hari ini di tanggal 26 nanti di tanggal 30 akan kami bagikan akun admin sekolah dan juga tutorialnya tutorial generate akun pelaksanaan assessment dan juga download report nanti untuk tutorialnya nanti akan kami berikan di grup di tanggal 30 Juli kemudian kemudian nanti setelah mendapatkan tutorial nanti masing-masing proktor akan membuat akun peserta masing-masing di admin sekolah nanti jadi proktor secara mandiri akan membuat akun peserta kelas 11 nanti di tanggal 31 Juli sampai 4 Agustus untuk tutorialnya nanti akan kami berikan di grup dan juga nanti setelah ini akan saya sedikit demokan bagaimana cara untuk membuat akunnya kemudian collecting data dan validasi rekapan peserta program itu di tanggal 5 nanti ini melalui Google Form nanti melalui Form nanti kami akan membagikan link di grup nanti mohon diisi untuk Bapak Ibu Guru Bouter link tersebut nanti isinya cuma berapa jumlah akun yang sudah dibuat per sekolah karena nanti dari data ini nanti akan kami aktifasi akunnya jadi nanti di tanggal 5 Agustus nanti diharapkan link yang kami bagikan diisi oleh Bapak Ibu Proktor nanti setelah itu setelah diisi nanti akan kami aktifasi di tanggal 6 sampai tanggal 7 kami aktifasi berdasarkan jumlah yang tertera di form tersebut nanti kami aktifasi semua di situ kemudian simulasi uji coba pengerjaan dari mulai login sampai dengan mulai submit pengerjaan itu di tanggal 9 Agustus kemudian pelaksanaan assessment itu ada di tanggal 11 sampai 12 Agustus dan juga susulannya itu di tanggal 14 Agustus dan download report di tanggal 16 sebenarnya download report ini tidak harus di tanggal 16 di tanggal 14 sore pun ada itu sudah bisa apabila semua siswa sudah selesai mengerjakan tes apabila tidak ada yang susulan nanti di tanggal 13 pun bisa sudah bisa men-download report jadi intinya download report bisa dilakukan oleh proktor atau admin sekolah setelah semua siswa selesai mengerjakan karena nanti apabila ada siswa yang belum mengerjakan maka siswa tersebut tidak diikutkan di tidak diikutkan di perhitungan report tersebut kemudian kemudian nanti untuk uji coba untuk uji coba di tanggal 9 nanti itu ada kami untuk pengerjaannya kami sediakan 5 contoh putih soal untuk literasi atau bisa salah satu nanti kami buka jadi nanti siswa bisa siswa bisa mulai mengerjakan nanti mulai login mulai mengisi profile sampai dengan pengerjaan nanti di tanggal 9 itu pengerjanya ada 5 putih soal per level nanti kemudian durasi pengerjaannya itu ada 60 menit kemudian waktu pengerjanya pukul 8 sampai dengan pukul 16 kemudian pelaksanaannya di tanggal 11-12 nanti di tanggal 11-nya atau di hari pertama nanti kami buka literasi dan juga survei karakter untuk literasi 90 menit SK 30 menit kemudian di hari kedua ada numerasi dan survei lingkungan belajar atau SLB untuk numerasi 90 menit SLB 30 menit waktu pengerjaan kami buka mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16 sore atau 4 sore sebagai informasi untuk soal AKM itu terutama di literasi dan numerasi kami sudah menggunakan metode MSAT atau multi-stage adaptive test dimana nanti MSAT ini nanti kami akan menyediakan 3 level level 1 level 2 dan juga level ketiga untuk literasi dan numerasinya nanti siswa mengerjakan level pertama terlebih dahulu kemudian nanti lanjut ke level kedua apabila nanti sorry maaf di level 2 nanti soal yang muncul di setiap siswa itu berbeda tergantung pada tingkat tingkat ketutasan mereka di level sebelumnya apabila dia di level sebelumnya dia dikatakan tutas maka di level selanjutnya dia akan mengerjakan soal dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi begitu pun sebaliknya apabila dia di level sebelumnya dinyatakan belum tutas maka di level selanjutnya dia akan mengerjakan soal dengan tingkat kesukaran yang lebih rendah jadi ada kemungkinan nanti di level kedua atau level ketiga nanti ada kemungkinan siswa mengerjakan soal yang berbeda tergantung dengan tingkat ketuntasan dia di level sebelumnya kemudian sebelum pelaksanaan nanti tugas proktor yang pertama jelas membuat akun membuat akun nanti di tanggal 31 nanti mulai bisa membuat akun nanti untuk tutorialnya kami berikan di tanggal 30 untuk tutorial pembuatan akunnya nanti di tutorial tersebut silakan bapak ibu proktor membuat akun di akun admin masing-masing nanti apabila ada kendala nanti silakan langsung saja langsung saja disampaikan di grup koordinasi di grup koordinasi itu nanti akan ada tim technical support dan juga ada perwakilan tim IT jadi nanti bisa langsung saja disampaikan di situ agar lebih cepat menyelesaiannya karena banyak dari tim kami yang ada di situ apabila tim ini sedang menangani yang lain nanti ada backupannya jadi silakan langsung saja apabila ada permasalahan atau pertanyaan apapun silakan sampaikan di grup koordinasi kemudian apabila akun sudah selesai dibuat maka akan kami aktifasi setelah diaktifasi silakan dibagikan akun tersebut kepada siswa beserta dengan tutorialnya tutorial pengerjaannya jadi nanti pada saat jadi nanti apa pada saat pelaksanaan maupun uji coba nanti siswa sudah bisa sedikit ada gambaran dan nanti diharapkan akan sedikit sedikit terjadi permasalahan kemudian menyiapkan serana dan praserana apabila pengerjaan dilaksanakan di sekolah apabila pengerjaan dilaksanakan di rumah maka siswa akan menggunakan hp atau gadget mereka masing-masing hp bisa laptop karena kami ini masih full online dan juga masih web-based jadi nanti untuk untuk pengerjaan nanti kami membutuhkan koneksi siswa yang stabil lah untuk siswa sebelum pelaksanaan mereka harus mendapatkan sudah mendapatkan username dan passwordnya dan mempelajari tutorial akses tryout yang diberikan kemudian pada saat pelaksanaan tryout tugas proktor memastikan semua peserta sudah masuk kemudian penampingan apabila terjadi masalah silahkan laporkan kami ke grup koordinasi dengan menyertakan username siswa yang bermasalah kemudian permasalahannya apa bagaimana login kah atau kehabisan waktu atau yang lainnya kemudian setelah itu nanti screenshot, screenshot gadget siswa yang bermasalah agar nanti penyelesaiannya juga lebih cepat kemudian nanti digirimkan di grup koordinasi setelah itu nanti tugas proktor lainnya adalah memastikan semua siswa sudah mengerjakan apabila belum ada yang apabila ada yang belum mengerjakan silahkan diikutkan ke susulan nanti report bisa di download setelah semua siswa selesai mengerjakan report ini di download di akun admin di akun admin sekolah itu bisa download report siswa report sekolah dan juga report kelas nanti di akun siswa mereka juga bisa men-download secara pribadi masing-masing hasilnya nanti jadi selain di akun proktor untuk hasil siswa nanti siswa juga bisa men-download sendiri jadi proktor mungkin nanti bisa cukup men-download rekapannya saja kemudian siswa pada saat pelaksanaan mengikuti tren nasional dengan menggunakan akun masing-masing tugas proktor setelah pelaksanaan treo apabila sudah selesai susulan dan juga semua siswa sudah selesai mengerjakan maka tugas proktor adalah men-download report siswa apabila diperlukan nanti ada di akun admin biasanya di beberapa sekolah siswa diminta untuk men-download apa itu hasilnya secara mandiri nanti proktor hanya cukup mendapatkan rekapitulasi saja yang ada di akun admin sekolah rekapitulasi itu ada rekapitulasi kelas dan juga rekapitulasi paralel jadi dalam hal ini untuk semua hasil report nanti di-download secara mandiri oleh proktor atau oleh kemudian setelah disiswa apabila selesai mengerjakan dia bisa membuka nilai dan pembahasannya di akun mereka masing-masing jadi nanti ada juga pembahasan treo tata M ini troubleshooting yang pertama misalkan dia gagal loading solusinya seperti apa langkah yang dilakukan yang pertama pastikan koneksi siswa lancar di-reload terlebih dahulu nanti di kami nanti akan ada indikator yang menunjukkan konektivitas siswa koneksinya dia lancar atau tidak apabila indikator tersebut nanti berwarna hijau maka koneksi siswa tersebut lancar apabila indikatornya berwarna merah maka berarti koneksi siswa tidak lancar jadi nanti silahkan apabila indikator berwarna merah nanti siswa silahkan di-reload saja jangan khawatir karena pengerjaan sebelumnya tetap tersimpan jadi di-reload saja dan pindah tempat mungkin agar koneksinya yang lebih stabil seperti itu kemudian selanjutnya pastikan browser yang dikunakan adalah Google Chrome dan juga sudah ter-update versi terbaru kenapa Google Chrome terutama ini biasanya apabila siswa sudah menggunakan gadget mereka masing-masing apabila siswa menggunakan gadget masing-masing itu kan di siswa biasanya berbagai macam browser yang mereka gunakan ada misalnya kan Opramini, UC Browser, Safari, dan lainnya apabila dia menggunakan UC Browser atau Opramini kami tidak menghancurkan menggunakan kedua browser tersebut kenapa? karena browser itu mereduksi transaksi data antara siswa dan juga antara server seperti itu jadi nanti memang itu mengakibatkan gambar tidak muncul terkompres gambarnya kemudian animasi tidak muncul tidak bisa di-next tidak bisa tersubmit seperti itu nanti jadi hindari menggunakan browser UC Browser atau Opramini kalau misalkan dia menggunakan Mozilla maupun Safari itu masih agak mending tapi kami sarankan menggunakan Google Chrome dan sudah terupdate versi terbaru selanjutnya pastikan username dan password siswa sudah benar apabila masih terkendala maka silakan clear history dan clear chase pada browser siswa biasanya kan apalagi kalau misalkan siswa menggunakan HP dia biasanya kan siswa itu males close tab biasanya dia langsung minimize saja langsung force close saja seperti itu jadi nanti apabila dibuka nanti banyak sekali tab di situ jadi tab-tab tersebut dia di-close dulu semua apabila perlu di-clear history dan clear chase dulu agar nanti pada saat pengerjaan tidak terjadi kendala seperti itu kemudian apabila ada soal tidak muncul di rahasia atau misalkan gagal submit langkah pertama adalah di-reload terlebih dahulu atau di-revest untuk mengembalikan koneksi siswa dengan kami kemudian jika masih laporkan ke grup koordinasi dengan menyertakan username screenshot permasalahan permasalahan yang dihadapi apabila dia sudah sampai ke pengerjaan maka diperlukan juga subtest yang bermasalah apakah itu literasi, numerasi maupun literasi, numerasi, survei karakter maupun survei lingkungan penajar yang terakhir masalah lainnya seperti mati lampu kuota siswa habis atau gadgetnya ngeheng dan lain sebagainya apabila waktunya masih ada kan ini di hari pertama total pengerjanya itu kan 2 jam 90 menit literasi 30 menit numerasi tapi kita buka dari jam 8 sampai jam 16 jadi kita buka selama 8 jam apabila nanti waktunya masih ada sebelum jam 4 misalkan maka silahkan dia lanjutkan pengejahannya apabila waktunya sudah habis maka silahkan diikutkan ke susulan tapi nanti dilaporkan dulu ke kami kendalanya apa apakah itu perlu di-reset di-reset status dan waktunya atau 3 oke untuk akun siswa nanti masuknya di eduprame.go.id untuk akun admin masuknya di psip.eduprame.go.id selanjutnya saya akan menemokan untuk pengerjaan di akun siswa terlebih dahulu sebelum masuk ke cara generate akun dan cara download di akun guru saya maaf di akun admin sekolah saya share share lagi untuk yang oke saya share lagi untuk akun siswa masuknya di eduprame.go.id nanti kemudian silahkan memasukkan username nya kemudian masuk password nya setelah masuk ke alaman landing page silahkan masuk ke program kemudian masuk ke programnya apa disini nanti setelah itu masuk ke ASM nah nanti disini profilnya adalah persiapan asesmen nasional mungkin di yang muncul di siswa nanti pada saat pelaksanaan maupun di siswa mungkin berbeda namanya bukan persiapan asesmen nasional mungkin uji coba asesmen nasional MKKS SMK kebuatan kebumen seperti itu ini berbeda mungkin nanti kemudian klik masuk saja oke jadi nanti ada numerasi literasi survei karakter dan juga survei lingkungan belajar ini karena aku demo jadi kami buka semua 4 subtest nya saya contohkan yang numerasi dulu oke jadi seperti ini nanti sama seperti CPT Baru umumnya tinggal klik jawabannya saja apabila dia sudah berganti berarti dia sudah tersimpan kemudian di nomor 2 juga sama seperti itu kemudian disini ada next level seperti yang saya saya menggunakan sebelumnya bahwa kita sudah menggunakan MSAP atau mode stage adaptive test jadi nanti soal dia harus level 1 harus selesai dulu baru dia bisa melanjutkan ke level selanjutnya sampai level 3 nanti apabila sudah selesai dikerjakan semua nanti baru bisa disubmit ini langsung saja langsung next level saja proses kemudian dia pindah ke level kedua dikerjakan saja sama seperti CPT Baru umumnya kemudian next level lagi nah di level ketiga baru muncul tombol kumpulkan disini jadi kan next level di level 1 dia masih next level di level 2 dia masih next level di level 3 baru disini kemudian klik kumpulkan kemudian selesai seperti itu kemudian yang disini yang paling penting di pada laman pengerjaan adalah indikator di bagian kanan atas disini apabila indikator siswa berwarna hijau berarti dia berarti koneksinya bagus apabila indikator ini berwarna merah berarti koneksi siswa ada masalah di konektivitas siswanya apabila jadi masalah dan tadi loading misalkan loading terus di refresh saja tidak apa-apa soal yang sudah dikerjakan siswa otomatis akan tersimpan nanti soal yang sudah dikerjakan oleh siswa nanti dia pindah tempat nyari yang koneksinya lebih lancar kemudian di refresh lagi sampai koneksinya sampai indikatornya berwarna hijau jadi pastikan nanti pastikan nanti siswa pada saat pengerjaan itu dia tidak tidak memilih jawaban mengganti pindah soal atau klik kumpulkan atau next level kecuali kalau misalkan indikator itu indikator ini belum berwarna hijau karena kalau misalkan dia masih berwarna merah nanti tidak akan terproses karena terjadi masalah koneksi disiswa kemudian langsung saja klik disini selesai nanti disini indikatornya berubah dari mulai mengerjakan jadi selesai kemudian nanti kan di hari pertama dia ada dua literasi nomor literasi dan juga survei karakter misalkan seperti itu di hari pertama jadi pastikan dia selesai mengerjakan literasi dulu baru dia boleh pindah ke survei karakter kenapa karena apabila dia sudah masuk ke literasi ke salah satu subtest kemudian dia pindah mata di subtest pertama tersebut yang dia klik waktunya akan tetap berjalan yang sebenarnya tetap berjalan dan lama-kelamaan nanti akan kehabisan waktu dan tersubmit secara otomatis seperti itu jadi pastikan apabila dia mau pindah pastikan dia selesai dulu di subtest pertama baru dia pindah ke subtest selanjutnya seperti itu ini adalah demo atau langkah-langkah pengerjaan di akun siswa untuk tutorialnya nanti juga akan saya kirimkan ke dupa koordinasi di tegal 30 nanti berserta dengan dokumen penyerta yang lain seperti cara download dan cara generate akun kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara generate akun siswa dan juga download report di generate akun siswa nanti saya contohkan dulu untuk akun admin sekolah masuknya di psib.edu.com.id untuk kemudian masukkan password username dan passwordnya kemudian untuk generate akun siswa yang pertama langkah yang pertama dilakukan adalah generate salah satu akun guru saya salah satu saja hanya digunakan sebagai wali kelas dan klik guru kemudian klik management guru kemudian klik tambah guru kemudian nama gurunya siapa kemudian username gurunya apa username guru kemudian passwordnya apa kemudian emailnya emailnya ini sudah bisa bebas yang penting ada gmail.com kemudian nomor teleponnya kemudian pilih status gurunya kemudian klik submit berhasil disambil setelah membuat salah satu guru sebagai username semua kebali kelas langkah selanjutnya adalah untuk membuat kelasnya klik kelas kemudian klik management kelas kemudian klik tambah kelas kemudian pilih kelasnya mau dimasukkan ke apa ya ini karena saya menggunakan yang SMA agak sedikit berbeda dengan yang SMA SMA nanti tinggal pilih salah satu jurusan saja antara PSP AKP dan juga satu lagi ada AKM jadi pilih salah satu saja nanti misalkan disini saya contohkan saja kelas paralelnya disini misalkan 11 ipa 1 misalkan seperti itu alih kelasnya tadi saya buat ada yogi ini kemudian klik simpan setelah berhasil disimpan nanti langkah selanjutnya adalah membuat mengimport akun siswa masuknya di siswa kemudian klik import siswa format dokumennya di download saja dulu format dokumennya kemudian dibuka oke dibuka nanti disini seperti ini nanti setelah dibuka nanti tinggal diisikan saja namanya misalkan namanya itu kemudian jenis kelamin disini nanti yang wajib diisi hanya nama dan juga jenis kelamin saja untuk email telepon alamat itu bisa dikosongi agar lebih cepat dikosongi saja untuk email telepon dan alamat yang diisi cukup nama dan juga cukup jenis kelamin saja yang diisi kemudian simpan saja kemudian saya pindah lagi ke ke sini saya pindah lagi ke sini kemudian dia pilih ke kelasnya tadi kelas 11 IPA kemudian kelas paralelnya 11 IPA 1 tadi kemudian pilih file-nya tadi klik saja untuk file yang tadi di download form input siswa kemudian klik up seperti ini siswa sudah berhasil ter-upload untuk melihatnya ada di siswa kemudian all siswa untuk mengecek nanti ada siswanya sudah ter-upload atau belum siswa kemudian pilih kelasnya di sebelah SIPA kemudian pilih kelas paralelnya kemudian cari nah seperti ini sudah sudah berarti ini sudah ter-upload untuk mendownload akunnya tinggal klik di sini download terus ada pertanyaan misalkan bagaimana kalau misalkan ada akun tambahan seperti apa apabila akun tambahan cukup dengan menambahkan yang file import tadi cukup dengan menggantinya dengan siswa tambahan saja saya contohkan lagi misalkan ada yang ditambahkan nah di sini misalkan satu tambahan satu lagi misalkan hari misalkan seperti itu yang dua ini dihapus karena apabila ini tidak dihapus nanti akan terjadi akun ganda atau akun dobel seperti itu cukup dituliskan saja siswa tambahannya siswa yang sudah ada tidak perlu dituliskan lagi ini di save kemudian saya pindah lagi ke tadi ke sini saya kembali lagi ke sini pilih kelas lagi 11 ipa kemudian pilih kelas paralelnya kemudian pilih file-nya pilih file-nya yang tadi kemudian upload oke saya ulangi lagi oke ada sedikit saya ada sedikit masalah di sini koneksi ya mas sovian ya oke iya mbak oke nah ini sudah masuk uji eh maaf sari jadi nanti tinggal menem ini mas sovian sinyalnya ini bapak ibu agak trouble karena di rumah juga mungkin sinyalnya koneksinya juga agak ini jadi nanti untuk apa sedikit sedikit mereview dari apa yang disampaikan mas sovian tadi nanti tugas bapak tugas bapak ibu proktor nanti sebelum sebelum pelakanaan nanti akan generate akun untuk masing-masing siswa baik nanti yang diikutkan kelas sebelas kelas 12 dan bapak ibu guru ada beberapa sekolah yang kemarin yang data yang masuk kami itu sudah mengirim kelas 11 12 dan bapak ibu guru yang diikutkan untuk mengikuti tes AKM ini sebentar saya yang disini bapak ibu ini nah nanti tadi kan sudah dijelaskan mas sovian nanti ada akun admin untuk sekolah itu nanti dari kami nanti akan kita kasih untuk admin sekolah ini nanti setelah ibu proktor bisa membuat tadi mengenerate akun sesuai dengan arahan yang dijelaskan mas sovian tadi kemudian nanti setelah di jenerate nanti di informasikan ke kami biar nanti kita bantu untuk aktifasi kemudian nanti setelah aktifasi baru nanti akun bisa dibagikan ke siswa masing-masing atau peserta akm kemudian nanti sebelum hari pelaksanaan tadi sudah dijelaskan mas sovian juga untuk timeline-nya nanti kami kami share di grup koordinasi nanti tanggal 30 nanti tanggal 30 julie nanti pembagian akun untuk admin sama tutorial kami bagikan bagi tutorial buat sekolah siswa ataupun buat admin kemudian nanti pembuatan akun oleh masing-masing sekolah nanti tanggal 31 julie sampai tanggal 4 agustus kemudian nanti kita bantu aktifasi tanggal 6 sampai tanggal 7 kemudian nanti simulasi atau simulasi dan uji-coba untuk verifikasi data dan agustus kemudian nanti tanggal 11 12 itu pelaksanaan 2 hari karena nanti siswa akan mengerjakan hari pertama itu literasi dan susuai karakter kemudian numerasi dan susuai lingkungan belajar hari keduanya kemudian nanti ada susulan di tanggal 14 kalau susulan ini dilakukan apabila ada siswa yang tanggal 11 12 itu tidak bisa mengikuti tes AKM itu kemudian nanti setelah selesai semua sampai tanggal 14 itu kemudian tanggal 16 16 Agustus nanti Bapak Ibu Proktor bisa mendownload reportnya kalau download report siswa nanti biasanya itu siswa masing-masing yang mendownload kemudian nanti Bapak Ibu Proktor itu biasanya mendownload report yang untuk kelas maupun sekolah begitu mungkin sambil menunggu Mas Sofian ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Bapak Ibu kalau terkait teknis nanti kalau bisa saya bantu untuk menjawab nanti saya jawab kalau enggak nanti kita menunggu Mas Sofian karena untuk secara teknis itu memang saya dan Mbak Puji itu kan sebagai PIC lapangan jadi kalau untuk secara teknis kami memang tidak sedetail Mas Sofian selaku devisi layanan dari kami gitu Bapak Ibu nanti semua kendala di saat pelaksanaan bisa disampaikan di grup koordinasi yang sudah kami buat dengan cara menyampaikan dengan cara username kemudian nanti permasalahannya apa bisa di screenshot gitu Bapak Ibu sebenarnya tidak susah Bapak Ibu untuk akun ini apalagi saya yakin untuk SMK pasti sudah 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 ini ya sudah sudah di terbiasa nanti dengan tutorial insyaallah nanti bisa bisa di maksanakan maksudnya sudah sudah oke oke baik mas ini ada pertanyaan dulu dari ada pertanyaan dulu ya mas atau atau kita lanjutin dulu pertanyaan pertanyaan dulu saja sebelum saya masuk ke bagian akhir saja oke monggo yang tadi pak seta pak setan jim pak dari wong sorojo bu oke monggo pak seta ada yang ditanyakan monggo terima kasih saya dari wong sorojo mau menanyakan peserta AKM kelas berapa saja bu oke ini data yang masuk ke kami kan ada 25 ada 25 sekolah yang sudah masuk itu yang diikutkan itu bisa kelas 11 12 dan bahkan ini hampir semua semua sekolah 25 SMK itu mengikut sertakan bapak ibu gurunya juga pak seta oke nanti untuk untuk daftar daftar jumlah peserta nanti kami share di grup koordinasi sekolah-sekolah mana saja yang sudah yang sudah masuk daftar pesertanya kemudian nanti yang belum monggo ditambahkan yang di bawahnya yang belum itu ya pak belum ada daftar pesertanya gitu pak seta ya terima kasih bu sudah jelas terima kasih oke terima kasih kembali pak seta ya saya melanjutkan pertanyaan dari pak wasita iya saya dari SMK YAPG gombong pak adek iya jek apakah didaftarkan kemarin ataukah bisa perwakilan ibu karena kebetulan kan ini lagi masa seperti ini masa pandemi seperti ini nanti ketika harus diikutkan semua kan mungkin kesulitan untuk menghubungi siswa-siswanya bapak ibu mungkin seperti itu oke baik pak adek kalau apa itu biasanya itu memang semua semua siswa diikutkan karena kan kita tidak tahu atau sekolah kan belum tahu siswa mana yang besok dipilih menjadi perwakilan untuk mengikuti AKM nah sementara kan nanti kan diatak di bapak ibu jadi nanti kalau misalnya yang diikutkan yang diikutkan ternyata malah tidak kepilih untuk AKM jadi kan anak yang ikut AKM itu masih tidak ada gambarannya jadi memang kemarin disarankan untuk diikutkan semua biar nanti semua siswa itu ada gambaran tentang AKM begitu pak adek siap ibu terima kasih siap monggo mas sopian sudah bisa dimulai lagi atau mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan bapak ibu oke kayaknya belum ada mas sopian monggo dilanjut sudah bisa oke baik masari jadi saya mau izin lanjutkan maaf tadi ada sedikit kendala teknis selanjutnya adalah bagaimana cara untuk mendownload atau reportnya seperti apa dan juga bagaimana cara untuk mendownload report dari hasil pembinatan ini saya izin share screen lagi oke jadi sama seperti yang tadi masuknya masih di psp.edupm.edu saya masukkan salah satu username dari sekolah yang sudah pernah mengikuti ASM yaitu ada di mantatungan saya contohkan saja kemudian klik login di sini kemudian untuk report assessment nasional ada di report kemudian klik report ASM kemudian masukkan kelas yang sudah ikut di sini contohkan ada kelas 11 kemudian masukkan kelasnya masukkan profilnya nah di sini contohnya seperti ini contohnya di sini di checklist berarti dia sudah di cek berwarna hijau berarti dia sudah mengerjakan semua subtesnya sudah mengerjakan literasi numerasi survey karakter dan juga survey lingkungan belajar apabila di sini masih cek masih disilang berwarna merah berarti di sini artinya dia belum mengerjakan sama sekali atau baru mengerjakan sebagian subtes ini rata-rata belum mengerjakan karena ini masih ada susulannya soalnya kemudian di sini di sini adalah contoh di sini adalah contoh report dari perkelasnya dia dari dari kelas tersebut dari siswa yang sudah mengikuti berapa jumlah siswa yang termasuk kategori mahir berapa jumlah siswa yang masuk cakak berapa yang dasar dan berapa yang perlu intervensi khusus seperti itu di sini juga ada persentasenya berapa persen untuk yang mahir cakak dasar dan perlu intervensi khusus di sini perkelas jadi di sini pesertanya ada 27 kemudian di sini juga ada indikatornya dari literasi dan juga numerasinya berapa jumlah siswa yang tuntas berapa yang belum tuntas di sini dari teks fiksi tes informasi untuk literasi dan numerasi itu ada aljabar data dan ketidakpastian hilangan dan geometrik dan pengukuran seperti itu kemudian selanjutnya ada survei karakter survei karakter ini berdasarkan dengan karakter pelajar Pancasila yang ada enam yaitu beriman bertakwa keberatuan yang mahasisya dan berahlat mulia kemudian berkepinakaan global gotong royong mandiri penelan kritis kreatif kemudian di sini ada sekolah terata siswa di kelas tersebut seperti apa terata cukup di sini kemudian yang terakhir ada survei lingkungan belajar survei lingkungan belajar ini ada iklim keamanannya sekolah seperti apa kemudian ada iklim kebinakan sekolah indeks sosial ekonomi kualitas pembelajar dan juga kualitas gurunya seperti apa ini bisa digunakan nanti untuk stakeholder sekolah untuk mengambil suatu bincangkan kemudian di sini juga ada indeks sosial ekonomi siswa nanti ada juga di sini ini mungkin nanti bisa digunakan sebagai rekapan bagi guru pegang dan seperti itu selanjutnya ada contoh report persiswa contoh report persiswa ini dia masuk kemana cakap mahir cukup atau perlu intervensi khusus ternyata dia perlu intervensi khusus di sini dia ada soal benarnya berapa dari berarti ada 36 ada maafi ada 36 soal dia cuma benar 9 jadi dia rata-rata kelasnya berapa rata-rata sekolahnya berapa kategorinya dia berarti perlu intervensi khusus disini juga ada deskripsinya perlu intervensi khusus deskripsinya seperti apa kemudian yang di bawah ada indikatornya kemudian yang disini ada survei karakter survei karakternya seperti apa berdasarkan karakter panjasila kemudian ada analisisnya akan tetapi di report siswa itu tidak ada survei lingkungan belajar karena survei lingkungan belajar hanya ada di report kelas dan juga report sekolah karena ini digunakan sebagai domain sekolah yang lebih membutuhkan itu sekolah untuk mengambil suatu bebijakan berdasarkan report nanti untuk semua tutorialnya dan untuk yang PPT tadi saya saya sampaikan nanti akan kami berikan di tanggal 30 nanti berserta dengan akun admin sekolahnya di tanggal 30 di grup koordinasi seperti itu mungkin cukup dari saya silakan mungkin ada yang perlu ditanyakan silakan Bapak Ibu terima kasih Mas Afian monggo Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan terkait dengan pelaksanaan secara teknis pelaksanaan AKM serentak se-MKK SMP Kebumen yang dilaksanakan Insya Allah tanggal 11 12 monggo Bapak Ibu yang mau menanyakan monggo kami buka sesi tanya jawab monggo 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 siapa yang dipakai di eduprime apa seperti kalau setahu saya multi stage itu kan soal yang ditampilkan di siswa nanti berbeda-beda tergantung dari jawaban dari soal sebelumnya kalau tadi dicontohkan di share screennya kan stage-nya itu ada level 1 level 2 level 3 apa berbeda apa namanya semua siswa nanti mengerjakan level 1 level 2 level 3 atau multi stage-nya itu ketika anak menjawab nomor 1 kemudian pertanyaan nomor 2 akan berbeda tiap-tiap siswa tergantung jawaban masing-masing mohon kejelasannya terima kasih monggo mas Sofian langsung ditanggapi aja dari FNK Negeri 2 kebumen dengan bapak siapa Yosi oke pak Yosi terima kasih pak Yosi untuk pertanyaannya monggo mas Sofian bisa dijelaskan oke terima kasih pak Yosi jadi untuk MSAT di eduprime ini nanti untuk level pertama semua siswa akan mengerjakan soal yang sama dulu semua siswa akan mengerjakan soal yang sama dulu itu sebagai basic atau kasarannya itu sebagai free test mengerjakan soal yang sama dulu nanti setelah soal in semua ada 12 soal di level pertama ini dikerjakan semua oleh siswa nanti disitu kan bisa diketahui secara holistik disitu bisa diketahui berdasarkan indikator tadi ada teks fiksi itu ada 2 maaf literasi itu ada 2 indikator itu nanti sudah apa itu namanya sudah tuntas atau belum apabila mereka sudah tuntas itu nanti tergantung tingkat ketuntasannya terutama dia tuntasnya berapa persen tidak tuntasnya berapa persen seperti itu nanti di level selanjutnya atau di level 2 dia akan mengerjakan soal yang berbeda bapak misalkan dia di level pertama dia itu tuntasnya sekitar katakanlah 80% tuntas nanti di level kedua pun dia akan mengerjakan soal dengan tingkat sekitar yang lebih tinggi tentu saja berbeda dengan siswa yang ketuntasnya cuma 70 atau 60% nanti berbeda bapak konsep ini pun juga digunakan di level 2 ke level 3 bapak seperti itu Pak Yosi mungkin bisa ada tambahan mungkin pak berarti ini konsep sama dengan yang di AKM yang pusmenjarnya atau memang ini konsepnya dari eduprame sendiri atau memang mengacu pada pusmenjar oke baik untuk konsep ini bapak kan untuk AKM tahun terakhir itu di 2020 awal kalau tidak salah itu kan ada dari pusmenjar itu pak jadi ini konsepnya dari konsep pusmenjar tapi kan di pusmenjar tidak belum ada informasi berapa soal berapa soal untuk literasi berapa soal untuk nomorasi untuk jumlah soal adalah kami sendiri dari eduprame yang membuat rumusan jumlah soalnya tapi secara konsep itu sama dengan konsep dengan pusmenjar kami hitung itu dengan jumlah soal sekitar 36 itu dengan durasi 90 menit berarti itu masih bisa dalam rentang faktu tersebut bisa dikerjakan oleh siswa seperti itu Pak Yusi baik terima kasih oke terima kasih Pak oke terima kasih Pak Yusi Jay Monggo mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan Monggo Bapak Ibu mungkin bisa diinfokan soal mana yang hanya bisa dijawab satu opsi bisa dijawab beberapa opsi itu ada perbedaan tampilannya atau ada informasi yang menguncul atau bagaimana Pak baik Bapak untuk untuk tipe soal yang mencocokkan kemudian yang memilih dan juga ada satu opsi atau dua opsi untuk yang tes untuk kali ini kami belum membuatnya Bapak jadi nanti untuk kami masih develop untuk ada 8 atau 6 kalau tidak salah itu ya model jawabnya seperti itu jadi di sini di tes asesmen nasional duplam ini masih dengan model satu jawaban dan masih dalam model multiple choice Bapak jadi untuk yang mencocokkan untuk yang jawaban benar itu belum belum ada di untuk tes asesmen besok Bapak seperti itu mungkin Pak Yusin baik Pak terima kasih terima kasih Pak Yusin untuk pertanyaannya monggo Bapak Ibu ada yang lain mau bertanya terkait dengan teknis pelaksanaan AKM mungkin dari SMK 28 pertanahan ada yang mau disampaikan masih ini Bapak masih mute masih 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 mengibat itu oke J siap J mungkin dari Pak Wahid Pak Wahid Pak Wahid ada yang mungkin ada yang mau ditanyakan terkait untuk pelaksanaan AKM besok tanggal 11 masih Bapak Ibu dari SMK yang lainnya kalau ada yang belum jelas yang ingin disampaikan monggo masih kita buka masalahan tanya jawab sebelum kita akhiri Pak Seta mungkin ada yang mau disampaikan lagi ini Bapak oke terima kasih Pak Seta J mungkin ini Mas Fian sudah 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 Bapak Ibu Proctor maupun yang mewakili itu mungkin sudah jelas semua mas karena kan SMK kan beliau-beliau lebih ini yang masih untuk IT untuk lebih mudah untuk memahami lebih cepat untuk memahami kalau iya mungkin kalau memang dirasa cukup tidak ada lagi yang ditanyakan mungkin kita akhiri Mas Fian nanti untuk terkait dengan tutorial kemudian PPT yang tadi disampaikan Mas Fian bisa nanti bisa di share di grup koordinasi Mas Fian siap mungkin nanti saya di tanggal 30 oke siap siap nanti akan Mas Fian recording siap siap Bapak Ibu nanti akan di share Mas Fian PPT baik itu nanti untuk untuk maaf sama tutorial untuk siswa untuk proktor juga nanti akan di kirim Mas Fian di tanggal 30 kemudian nanti saya mohon dibantu untuk mengisi ini ya Bapak I sebagai laporan kami ke Ketua MKKS nanti dibantu mengisi jumlah peserta nanti akan kami share di grup koordinasi setelah ini Bapak Ibu kami mohon dibantu untuk yang belum masuk daftar siswanya nanti mohon dibantu untuk mengisi itu biar kami bisa segera melaporkan ke MKKS begitu Bapak Ibu baik Bapak Ibu kalau memang dirasa cukup tidak ada lagi permasalahan untuk di teks yang hari ini mari kita akhiri tapi sebelum kita akhiri saya saya Sari dan Mas Sofian dan Mbak Puji mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya untuk Bapak Ibu proktor yang sudah berkenan gabung di acara siang hari ini kemudian kami mohon maaf kalau ada kesalahan kesalahan selama kita mendamping Bapak Ibu tadi kemudian nanti di saat pelaksanaan kalau terjadi kendala kendala apapun nanti mohon Bapak Ibu langsung keaturan di grup koordinasi yang sudah kita kita buat di Bapak Ibu karena disitu ada divisi layanan kemudian ada tim support ada tim IT juga jadi nanti biar segera teratasi bila ada permasalahan gitu Bapak Ibu insya Allah nanti mungkin permasalahannya itu karena nanti mungkin kebanyakan siswa habisan waktu atau mungkin karena koneksi siswa jadi siswa gagal sakit atau gimana nanti bisa kita bantu untuk menyelesaikan itu dan insya Allah permasalahannya paling tidak terlalu 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 berat karena ini sudah kita alhamdulillah sudah beberapa wilayah sudah berjalan dengan kami dan alhamdulillah semua berjalan lancar gitu nih Bapak Ibu semoga untuk teriak tanggal 11-12 dari sampai nanti kemudian ada sesulan dan download report semua berjalan dengan lancar tidak ada recording in progress mari binteks yang hari ini kita akhiri kita tutup dengan bacaan hamdallah bersama-sama yang beragama lain monggo silahkan Alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu semoga kita semua selalu diberi kesehatan keberkahan salam sehat bagi kita semua terima kasih Bapak Ibu Assalamualaikum monggo kalau mau live dari group dipersilahkan